bismillahirrahmanirrahim teman-teman berjumpa kembali ya hari ini Bunda Nining mau masak lagi nah mau masak lagi masak ceker putih ya teman-temanku ya Masak ceker putih ini ini yang udah nggak ada tulangnya biasanya untuk acar ya teman-temanku ya tapi ini momongan minta ditumis ya dan bumbunya cuma bawang putih paprika merah paprika hijau dan pangkainya seledri ya nah ini teman-teman nanti bumbunya apa aja bumbunya ikuti aja jangan di sekip-sekip supaya teman-temanku bisa mencoba memasak di rumah kaki ayam ini ya teman-temanku ya Nah yuk kita mulai kita singkirkan dulu nih penggorengannya yuk Oke kita mulai bismillahirrahmanirrahim di sini hujan teman-teman di Hongkong hujan nah hari ini hujan dan malam tuh malam teman-teman ini untuk makan malam ya dan persiapan nanti mandi selesai baru makan itu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim yuk tuangkan minyak secukupnya ya gampang masakannya wis Oke sudah panas tuh sudah panas kita masukkan yaitu bawang putihnya Bismillah ini cepat sekali teman-teman ya masaknya karena kaki ayamnya tuh sudah mateng ya dibuang tulangnya gitu loh dan itu momongan juga paling suka ya tumis sampai harum setelah harum dan berubah warna kita masukkan paprikanya dan pangkai jeledi bismillah ini dimasak yaitu kalau dimasak acar nah bismillahirrahmanirrahim kita masukkan ya teman-teman harum harum sekali kita bumbuin bumbunya ya diampang yuk kita kasih gula pasir 10 sendok teh ya penyedap rasa 10 sendok teh biasanya dikasih ini ya wijen ya teman-teman ya tapi ini enggak suka mijen dikasih minyak wijen aja bismillah secukupnya minyak wijennya tumis 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 oke baru kita kasih cukak sedikit ya teman-teman kira-kira 10 sendok teh atau satu sendok teh boleh aja secukupnya ini cukak kita coba nanti ya biar mendidih dulu ya teman-teman enak-tenan ini momongan paling suka ini teman-teman biasanya dimasak acar ya ya oke persiapan-persiapan kita makan ya tunggu sebentar 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 baru kita siapkan piringnya teman-teman oke hmm tapi ayamnya sudah enak oke bunda matikan ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim rasanya sudah pas asem kecut ya yuk kita bunda kasih biring dulu Bismillahirrahmanirrahim nanti kuahnya tuh untuk siram nasi gitu teman-temanku yah momong anak di Hongkong ya beginilah harus sabar harus telaten teman-temanku nah ini dia tumis kaki ayam asem-asem manis-manis udah matang nih teman-teman cantik ya tuh teman-teman boleh mencoba di rumah dan boleh eh untuk buah hatinya ya teman-teman tapi sebelum bunda tutup jangan lupa like komen dan subscribe nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan video-video bunda masak terbaru terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol